Sekitar 3.000 sampel swab dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur menumpuk di Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Umum WZ Yohanis Kupang beberapa waktu belakangan ini. Hal ini disebabkan meningkatnya kasus COVID-19 di wilayah NTT terutama akibat transmisi lokal dan adanya pelaku perjalanan. Guna mengurai penumpukan sampel swab tersebut, gugus tugas penanganan COVID-19 NTT bersama pihak Rumah Sakit Umum WZ Yohanis Kupang mengambil beberapa langkah teknis. Di antaranya meningkatkan waktu pemeriksaan dari dua sif menjadi tiga sif. Akhir-akhir ini jumlah COVID meningkat, tetapi kapasitas testing kita terbatas. Dalam hal ini alat yang namanya irtipasi ARI itu hanya ada di WZ Yohanis. Dari konfirmasi kita terakhir, jumlah sampel di situ kurang lebih sudah tertumpu kurang lebih hampir 3.000 sampel. Sampel-sampel ini kiriman dari Kabupaten Kota. Nah tentu apa dampaknya? Kalau ini tidak kita ureh, dampaknya adalah waktu tunggu yang terlalu lama untuk orang-orang yang dicerugai positif COVID-19. Dan tentu mereka akan diusap, diisolasi yang tidak kita tahu pasti kapan berakhirnya. Akhirnya kita memutuskan untuk mengurek langkah-langkah teknisnya, upaya-upaya yang dilakukan adalah satu, kita menambah jumlah tenaga analis di WZ Yohanis. Itu yang pertama. Kedua, kita latih mereka menggunakan alat ini. Ketiga, kita meningkatkan ekstra time pemeriksaannya. Tadi dua sif menjadi tiga sif. Selain itu pula, sebagian sampel swab yang baru didatangkan dari sejumlah kabupaten dan kota akan ditampung oleh pihak Laboratorium Provinsi NTT untuk dikirim ke Surabaya guna diperiksa. Sejauh ini di NTT hanya terdapat satu peralatan PCR real-time untuk pemeriksaan sampel swab yang terdapat di Rumah Sakit Umum WZ Yohanis Kupang yang telah dioperasikan sejak Mei lalu. Terima kasih.